Metodistu English Corner Oke, selamat datang kembali bersama saya, Mr. Robertus di Metodistu English Corner Jadi, hari ini saya akan memberikan 5 kata yang digunakan dalam sport Ekspresi pertama adalah untuk berjalan. Untuk berjalan di sini bermaksud untuk berjuang, untuk berjuang, untuk mendapatkan sehat. Dan dalam bahan-bahannya kita bisa bilang seperti ini Saya mencoba berjalan di tiga kali seminggu. Ekspresi kedua adalah untuk bermain. Untuk bermain di sini adalah verb. Jadi, sport yang berbeda dengan verb untuk bermain biasanya menggunakan bola. seperti basketball, futbol, golf, baseball, volleyball, dan banyak yang lain. Jadi, dalam bahan-bahannya kita bisa bilang seperti ini Saya bermain basketball. Saya bermain volleyball. Saya bermain soccer. Saya bermain golf. Ekspresi ketiga adalah Rep. Atau Repetition. Rep. 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 Empat. Ekspresi ketiga adalah Personal Record atau PR. Di sini di Personal Record maksudnya Anda terbaik. Anda terbaik dalam 10k berjalan. Anda terbaik dalam menembak bola. Anda terbaik dalam banyak hal. hal. Jadi, dalam bahan-bahannya Anda bisa bilang Saya memenuhi Personal Record minggu yang baru. Ekspresi ketiga adalah Stretch. Di sini Stretch maksudnya Anda perlu Stretch. Stretch. Karena stretching menurut Anda menurut Anda melalui Tendon dan musuh. Contohnya Anda ingin stretch di sini Anda bisa melakukan seperti ini. Jadi dalam bahan-bahannya Anda bisa mengatakan seperti It is important to stretch before you walk out. Oke. Saya rasa itu selesai dari saya, Mr. Robertus di Methodist to English Corner. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton video selanjutnya. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan komen. Selamat menonton! Peace!